Memasuki hari keempat, korban Said, warga cempaka yang tenggelam di aliran sungai Komering, belum ditemukan. Tim Basarnas pun masih melakukan perluasan lokasi pencarian. Hilangnya korban bernama Said, kakek berumur 75 tahun yang tenggelam saat mengikuti latihan persiapan lomba bidar pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, masih terus dilakukan pencarian. Debit air yang tinggi dan derasnya arus sungai Komering di tempat kakek Said tenggelam menjadi faktor utama kesulitan tim penyelamat melakukan pencarian. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan tim penyelamat untuk melakukan pencarian, baik menelusuri sungai melalui darat dan menggunakan perahu karet dan melakukan penyelaman di aliran sungai Komering, desa cempaka. Bupati Ogun Komering Uli Timur, Insinyur Haji Lano Sin MT menyampaikan, hingga saat ini tim resky Basarnas bersama BPWD Kabupaten Oku Timur, TNI dan Polri masih terus melakukan upaya pencarian. Bupati berharap kakek Said dapat segera ditemukan. Sampai dengan saat ini, Sert and Restu atau Basarnas ya, masih dalam pencarian. Dan tentu BPWD juga selalu mendampingi tentang masalah orang yang hilang tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa.